Selain itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan hubungan baik dengan partai-partai lain tetap harus dijaga usai penghubungan rekapitulasi hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Surya Paloh memastikan Partai Nasdem akan tetap mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan kelompok. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair untuk melihat dan memiliki status, tekat, dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami keempatkan. Agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka konsen yang sama tentu kita harapkan memperkuat asa kebersamaan diantara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma diantara kita ketika kita bertikai. Satu dan dua diantara kita. Itu saja saya pikir.